teman-teman pernahkah anda mencoba isi saldo aplikasi emal lewat bank syariah indonesia mobile jadi lewat aplikasi bank syariah jika anda belum pernah dan masih ragu-ragu ataupun belum tahu caranya di video ini saya akan coba praktek langsung bagaimana cara isi saldo emal lewat aplikasi bsi mobile so buat teman-teman yang ingin tahu dan penasaran silahkan simak video ini hingga selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sahabatku semua gimana kabarnya semoga pada sehat dan semangat oke teman-teman untuk mengisi saldo emal seperti biasa kalian tinggal klik menu top up di halaman utama aplikasi emal oke sekarang kita klik top up setelah itu kalian tinggal pilih bank bsi nanti akan muncul virtual akunnya disini jika belum muncul bisa jadi itu karena jaringan teman-teman bisa diulangi lagi klik top up ini ya terjadi masalah sambungan ke server namun disini saya sudah buat kemarin dan saya langsung putar saja ya ini dia videonya saya akan putar Oke saya akan login dulu ke aplikasi emalnya nah disini kita tinggal klik menu top up kemudian klik bank bsi nah ini kan belum muncul juga pada awalnya sih belum muncul karena mungkin ada masalah jaringan kurang bagus saya coba ulangi lagi nah dan ini akhirnya sudah muncul ya tinggal kita klik salin VA salin virtual akun kemudian masuk ke aplikasi bank syariah Indonesia nah disini teman-teman itu tinggal pilih menu bayar jadi di aplikasi BSI nya atau bank syariah Indonesia nya kalian klik bayar bukan transfer ya tapi pakai menu bayar ini saya masih cari-cari dulu di menu bayar Hai dan memang tidak ada eh sorry di menu transfer selanjutnya saya cek BSI mobile ini caranya teman-teman sudah diterangkan juga di aplikasi ML nya kita itu pilih menu bayar kemudian pilih menu institusi masukkan kodenya 3814 Oke kita langsung klik menu bayar selanjutnya klik institusi Hai dan selanjutnya di sini jika kalian lupa kodenya yang tadi klik aja di sini kalian bisa tulis melalui pencariannya Hai nah disini saya coba pakai PT tidak muncul jadi langsung saya tuh the point ke nah ini ya ke kepon tren kita pilih yang PT sidogiri pandu utama 3814 3814 kodenya kemudian masukkan kode bayarnya yaitu yang kita salin dari aplikasi ML tadi kemudian klik selanjutnya tinggal masukkan nominal yang ingin anda top-up yaitu disini saya coba nominal ini klik selanjutnya dan masukkan pin BSI anda berikutnya tinggal klik selanjutnya tunggu sebentar nah disini kalian bisa cek ulang nama pemilik ML dan nomor kode bayarnya serta nominalnya kalau memang sudah cocok klik langsung dilanjutkan ya Hai tinggal tunggu sebentar ini sudah sukses teman-teman sudah masuk ya dan sudah sukses oke sekarang kita cek di sini notifikasinya udah langsung masuk teman-teman nah ini sudah langsung Hai kemudian kita klik di sini cari dimutasinya sudah masuk ya dan ada biaya 1000 rupiah jadi top up lewat bank ke aplikasi ML itu kena biaya 1000 rupiah oke sekarang kita cek di menu utama ternyata sudah ada saldonya ya teman-teman dan disini juga kita bisa lihat di informasi saldo transaksi terakhir kemudian kita lihat apakah ada biayanya atau tidak masukkan pin klik selanjutnya nah saya cek di sini ternyata tidak ada biaya untuk bank BSI nya yang ada biaya itu di aplikasi ML nya oke teman-teman sekian terima kasih thanks for watching don't forget to subscribe and the last I see wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dan semangat merah eh keek